ya yang kemarin dipasang Alhamdulillah udah ditanam nanti kita tinggal kasih pupuk susulan Pak waktu itu juga kita udah kasih tahu kita mau perbanyak dengan jakabah Pak ya nanti 7 hari kedepan Insyaallah akan diperbanyak lagi jakabah kita akan kita aplikasikan ini juga sudah kita kasih pupuk dasar di dalamnya ada pupuk jakabah juga lanjarannya majemuk ya ada yang bulat ada yang ada yang kayaknya antara ia dan tidak yang dibelah itu yang dibelah-belah tapi kalau bambu ini nanti kita akan bantu dengan tali ya di talian tapi ya muka-muka bagus sama Amin dulu di sini bagus Pak sampai tiga bulan timun komandan F1 timun komandan F1 terus timun Batara masih di sini tempatnya ini udah beberapa kali ditanam tapi Alhamdulillah masih bagus perkembangan Oke ini apa mas merah mas kayak gula ini PSB Pak ini air jakabah yang kita jemur kita tambah micin kita tambah terasi sedikit nanti fungsinya ini untuk menghijaukan daun Pak proses fotosintesis ya secara ini micin-micin kan dia bukannya apa namanya micin tuh bisa juga menjadi racun untuk tanaman kenapa dia di aplikasikan disini disini ini micin ini fungsinya untuk ini aja makanan mikroba Pak untuk makanan mikroba kan micin itu bahan dasarnya dari tetes tebu sih sebetulnya cuman memang prosesnya aja yang proses sintetis di pabrik tapi kita sudah banyak menggunakan juga micin ini kita tambah dengan mikroba tapi ya pesan sih ya micin ke Ajinomoto jangan diaplikasikan langsung ke tanaman ya ya cuman untuk perbanyakan barangkali bisa ya ini jadi nanti diproses dulu sama mikroba disini karena itu Ajinomoto itu kalau nggak salah saya baca-baca di literatur itu ya juga apa kalau kebanyakan bisa ini masih bisa merompokkan bunga dan bisa juga mempercoba kemakanan apa namanya tanaman kalau nggak salah jadi memang efek negatifnya juga sudah sering saya bagikan juga kalau untuk PSB ini kalau untuk tanaman yang sedang berbunga raya misalnya cabe umur dua bulan memang saya tidak anjurkan untuk menggunakan PSB ini tapi sebelum berbunganya kita anjurkan untuk merangsang bunga begitu ya jadi kadang-kadang kalau untuk cabe umur satu sebulan setengah kita masih aplikasikan ini dan ini kan disini bakterinya bakteri potosintesis ini nantinya membantu tanaman berpotosintesis Pak maksudnya bakterinya enggak mati justru kita memancing mikroba bakteri potosintesis itu dari air dari sinar matahari pagi itu tiap hari dijemur tiap hari dijemur nanti dimasukin siang enggak dijemur terus Pak dijemur terus sampai 30 hari nanti baru kita aplikasikan nah untuk efek positifnya ke tanaman ini tanaman kita walaupun jam 12 siang tetap hijau segar masih segar aja kayak menantang sinar matahari begitu jadi enggak layu dia tapi dengan catatan ada air dong ya ada air juga kalau kemarung ada air ya lelos lelos ya lelos ya lelos tanaman segar dengan catatan dengan air cukup ya air juga cukup yang kita aplikasikan menggunakan jakabak yang dijemur ini ini rata-rata tanaman itu segar gitu enggak layu coba coba juga nanti tak bantu ke masyarakat petani ya saya harapkan sih petani mau membuat jakabak dan memperbanyaknya termasuk menjemur seperti ini Pak supaya masyarakat juga mau menggunakan jakabak ya oke terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Tani karena kemarin kita habis menanam alhamdulillah ya tanaman timun kita berarti hari ini satu HST dan pupuknya perlu kita persiapkan sahabat ya karena tujuh hari kedepan kita sudah melakukan pemupukan yang pertama ya di tujuh HST biasanya admin melakukan pemupukan tanaman timun sahabat Tani untuk pupuknya supaya hemat kita akan perbanyak dulu sahabat ya sebelum kita melakukan pemupukan biasanya admin tujuh HST itu kalau memupuk timun itu biasanya menggunakan ultradap kandungannya pospat dan nitrogen sedikit sahabat ya Nah sahabat Tani ini bisa kita hemat dengan kita perbanyak terlebih dahulu baik itu ditambah dengan air kelapa ataupun ditambah dengan pupuk organik Nah sahabat Tani kalau kita perbanyak dengan air kelapa kita membutuhkan waktu 21 hari tapi kalau menggunakan pupuk organik atau yang kita akan gunakan ini yaitu air jakaba ini bisa lebih cepat ya 24 jam juga sudah bisa digunakan tapi karena waktunya ini tujuh hari lagi maka kita akan fermentasi ultradap ini selama tujuh hari kedepan sahabat ya Nah sahabat Tani untuk bahannya kita sudah siapkan sahabat ya ampas kopi sedikit sebagai pengganti gula kemudian jadi nanti kita akan perbanyak ultradap seadanya ini dengan air jakaba 5 liter yang cuma ditambah dengan ampas kopi sebagai pengganti gula dan JPT Gibro yang sudah kita perbanyak Nah inilah keuntungannya kalau kita senang memperbanyak ya kalau kita kreatif dalam memperbanyak banyak jadi itu JPT saja itu bisa kita gunakan lagi dan hari ini nanti admin akan gunakan satu liter JPT nya kemudian nanti kita isi lagi dengan air jakaba sehingga JPT kita enggak habis-habis dan pupuk organik cair kita juga enggak habis-habis karena air jakaba yang kita ambil lima liter ini kita akan ganti lagi dengan air kelapa sahabat ya sebagai penggantinya Nah inilah untungnya kalau kita mau memperbanyak seperti ini kalau kita mau kreatif dalam membuat pupuk sahabat ya jadi pertanian kita jadi semakin hemat Oke sahabat Tani kita langsung saja ke proses pembuatannya Nah sahabat Tani apakah ini sudah terbukti jelas sudah terbukti sahabat ya pupuk ini hemat dan menyuburkan tanaman sahabat ya Nah sahabat Tani untuk yang pertama kita akan lihat dulu ini ul terhadapnya ada berapa gram lagi sahabat ya ini sisa ya kita perjuangan kita ini waktu itu buat modal ini tanam timun suri sahabat tapi masih nyisa sahabat ya Alhamdulillah karena kita kreatif tadi itu sahabat ya Nah ini kita akan ukur dulu ini ada berapa gram sahabat ya ternyata cuma ada 200 gram sahabat ya jadi seperempat aja kurang ini sahabat Nah ini kita akan gunakan untuk membuat ultradap perbanyakan dari 200 gram menjadi lima liter pupuk cair sahabat ya ya kita masukkan ultradap nya 200 gram sahabat ya ya sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ampas kopi nya kita masukkan ampas kopinya sahabat ya lumayan ini kita punya banyak ampas kopi sahabat nah ini tabungan ampas kopi kita sahabat ya sahabat Tani selanjutnya kita masukkan ini jet PT nya 1 liter sahabat ya kita masukkan ke sini aja 1 liter jet PT oke sekarang kita ambil air jakabanya sahabat ya kita masukkan ke ciri gen ini ya sahabat ini udah penuh kita tinggal tutup karena ini kita fermentasinya menggunakan jakabak sahabat ya ini jangan diikat kencang ya tapi untuk sementara ini kita kocok dulu sahabat ya nah ini tutupnya jangan diikat kencang sahabat ya kita kendorkan saja seperti ini ini kita fermentasi 24 jam juga sudah bisa digunakan tapi karena admin akan menggunakannya 7 hari kedepan maka ini kita akan fermentasi selama 7 hari sahabat ya nah sekarang supaya admin nggak lupa supaya nanti admin mudah mengingatnya artinya ini bio nuklir dari ultradap gitu ya sekaligus kita bisa mengingat juga nantinya ini dibuatnya tanggal 21 ya karena kita menanam timun itu waktu itu tanggal 20 ya kemarin nah ini jadi tanggal 21 artinya tanggal 28 ini sudah bisa digunakan sahabat ya oke sahabat tani selanjutnya ini jakabanya ini kita tambah makanan yang baru lagi sahabat ya nah ini kita kasih kentos kelapa lagi ya kita tambah dengan air kelapa yang baru sahabat ya oh ya mungkin sahabat tani bertanya berapa sih dosisnya nanti bio nuklir ini dosisnya 200 ml sahabat ya 200 ml per 10 liter air ya baik di spray ataupun di kocor sahabat ya oke sahabat tani terima kasih sudah menyaksikan video ini semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau selamat menikmati